Halo Sobat, pada video ini admin Droid Chios akan bahas cara impor dan ekspor file di F1VM. Aplikasi F1VM mempunyai penyimpanan sendiri di dalam room-nya. Itu sebabnya file yang ada di penyimpanan handphone tidak tampil di F1VM. Oke langsung saja, kita bahas dahulu cara impor file dari penyimpanan handphone ke F1VM. Cari file yang mau diimpor ke dalam penyimpanan F1VM. Di sini admin Droid Chios contohkan impor file. Untuk bisa melihat file yang diimpor, download aplikasi S Penjelajah File di deskripsi video. Lalu tambahkan aplikasi S Penjelajah File ke dalam F1VM. S Penjelajah File di deskripsi video. File yang berhasil diimpor ke penyimpanan F1VM, lokasinya berada di dalam folder ini. Sekarang kita bahas cara ekspor file dari F1VM ke penyimpanan handphone. Cari file yang mau di ekspor ke dalam penyimpanan handphone. Di sini admin Droid Chios contohkan ekspor file. File yang berhasil di S Penjelajah File. File yang berhasil di ekspor ke penyimpanan handphone, lokasinya berada di dalam folder ini. Mungkin hanya itu yang bisa admin Droid Chios sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih.